Sekarang saya berada di kota Talong, di Kabupaten Sopeng, Kota Sopeng, tepatnya ini kita mempunyai Kabupaten Sopeng. Kita lihat ini, Talong di sini, selain juga memang kita lihat dalam keindahan kota, Jika mengembangi tempat ini, Anda akan disambut dengan ratusan hingga ribuan kelelawar. Mulai dari siang hari, para kelelawar ini akan berterbangan dan menghinggapi pohon asam. Pohon asam ini mengelilingi Taman Kalong yang hanya berjarak sekitar 200 meter naik ketanjakan bangunan kuno Villa Yuliana. Di sebelah selatan juga terdapat rumah kerajaan Sopeng. Taman ini diresmikan di era Bupati Sopeng Kaswadi Razak, Desember tahun 2018 lalu. Destinasi unik ini menjadi hal menarik bagi Kabupaten yang tak berpantai ini. Ketika memasuki Taman Kalong aroma khas kelelawar di kota berjarak 150 km dari Makassar langsung menyengar. Eko lolasi atau suara dari kelelawar ini akan mengema di pusat kota Sopeng. Mengiringi suasana taman yang semakin semarak, biasanya Taman Kalong ini ramai dikunjungi pada sore hari. Suasana Taman Kalong di kota Sopeng, ya, bisa dikatakan ini juga menjadi salah satu tempat hiburan bagi masyarakat lokal. Pada siang hari kelelawar ini akan bergelantungan terbalik sambil menutup tubuh mereka. Kelelawar ini pun tak terganggu dengan aktivitas manusia yang berada di bawah pohon. Bahkan tak menghindar dengan suara kendaraan kota yang begitu bising. Mendekati waktu maghrib atau jam 6 sore, kelelawar ini akan berterbangan mengitari langit Sopeng. Agak menyeramkan namun mengasihkan, pasalnya pemandangan ini jarang ditemukan di tempat manapun. Fasilitas belum lagi ditambah fasilitas serta nuansa sejuk dari taman ini. Tentu bisa dijadikan spot foto sebagai kenang-kenangan saat berada di Sopeng. Selain itu, beberapa tempat duduk yang terbuat dari beton juga terpencar di setiap sudut taman. Pohon dan tanaman juga menambah sejuk suasana Kabupaten Sopeng. Tak hanya anak muda ataupun orang tua yang selalu berkunjung ke tempat ini. Anak-anak kecil pun bisa bermain riang di Taman Kalong ini. Dengan menikmati fasilitas bermain, seperti prosotan, ayunan, hingga air mancur. Fasilitas bermain di Taman Kalong Sopeng. Terlebih lagi, setiap sorenya anak-anak akan berkerumun riang sambil menunggu sempuran air mancur yang keluar tiap detiknya. Terlebih lagi, setiap sorenya anak-anak akan berkerumun riang. Terlebih lagi, setiap sorenya anak-anak akan berkata di Taman Kalong Sopeng. Terlebih lagi, setiap sorenya anak-anak akan berkata di Taman Kalong Sopeng. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati